Aku juga baru tahu kalau ternyata pentol korek kayu kayak gini, itu bisa menambah rasa pedas pada cabai Kirain itu bohongan, eh tapi ternyata itu beneran loh Mau tahu faktanya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Nana Science Oke, seperti di awal tadi, aku ada bilang kalau pentol korek kayu kayak gini Itu bisa digunakan untuk menambahkan rasa pedas pada tanaman cabai Jadi sebenarnya fakta ini tuh aku dapatkan dari petani cabai ya Kemudian aku cari lagi apa aja yang terkandung dalam pentol korek kayak gini Dan apakah ada kaitannya dengan tanaman cabai Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita bahas satu persatu dulu ya Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa sih kandungan dari cabainya Jadi untuk cabai sendiri, itu kandungan-kandungan itu ada banyak banget Nah, beberapa diantaranya itu ada kalori, lemak, natrium, kalium, kabel hidrat itu juga ada ya dalam cabai itu Kemudian ada protein, vitamin C Nah, ini untuk vitamin C, kalau kalian pahamnya jeruk itu paling banyak vitamin C-nya Kalian salah banget karena ternyata pemilik vitamin C terbanyak itu ada pada cabai Oke, kita lanjut lagi sekarang ada vitamin B6, vitamin K, zat besi, magnesium, kalsium dan juga ada namanya zat capsaicin Oke, kita tanda dulu ya dengan zat capsaicin ini Jadi capsaicin ini itu adalah zat yang menambahkan atau enggak yang menghasilkan rasa pedas Misalnya pedas pada cabai, pada merica, nah inilah zat inilah yang membuat rasa pedas itu Kemudian apa sih manfaat dari rasa pedas pada cabai ini Jadi sebenarnya rasa pedas pada cabai itu untuk melindungi diri si cabai itu Kalau misalnya kayak rusak itu kan melindungi diri dengan menggunakan tanduknya Nah, kalau si tanaman cabai ini itu dengan rasa pedasnya Seperti ulat, serangga Tapi ini enggak berlaku untuk manusia ya Karena kita sendiri pun mengkonsumsi cabai ini Untuk zat capsaicin ini pada cabai itu semakin meningkat ya Seiring kematangan dari cabai itu sendiri Jadi dari cabai itu masih muda atau masih pentil Kemudian hijau, kemudian kuning, kemudian sikit ke orange, kemudian merah Nah, itu dia semakin tua, semakin matang Itu maka semakin banyak zat capsaicinnya Nah, sekarang kita beralih ke korek api kayunya Jadi yang kita maksud itu adalah pentolannya ini ya Nah, ini tuh belerang teman-teman Atau enggak bahasa ilmiahnya itu adalah sulfur Nah, apa sih sulfur ini? Jadi sulfur ini tuh adalah zat hara makrosekunder Kalian pasti udah tau kan apa aja makrosekundernya dan juga makropimernya Nah, kalau zat hara yang makrosekunder itu ada kalsium, magnesium, nah dan salah satunya adalah sulfur Oke, dari batang korek api ini itu mengandung kayak kalium klorat, fosfor, belerang, dan sedikit magnesium dan oksida besi Sekarang kita tandain dulu untuk sulfurnya Apa sih fungsi sulfur ini? Jadi sulfur ini tuh bisa membantu produksi klorofil ya Jadi memang sangat dibutuhkan oleh tanaman Nah, tapi selain itu sulfur juga itu bisa digunakan untuk memperkuat rasa pada tanaman Maksudnya rasa buahnya termasuk mempertajam aromanya Menurut hasil penelitian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Itu menyatakan kalau sulfur itu bisa membuat bawang merah Yang umbingnya itu menjadi besar dan juga rasanya itu lebih pedas Nah, rasa pedas inilah yang dihasilkan oleh si sulfur tadi Jadi kalau kalium sulfurnya itu banyak, maka rasanya itu lebih pekat Terus gimana dengan buah yang rasanya itu manis? Misalnya kayak papaya Sama teman-teman, jadi sulfur ini tuh nggak hanya memperkuat rasa pedas aja Tapi semua rasa pada buah-buahan Jadi kalau misalnya papaya nih, maka rasanya kan semakin tajam ya Kalau ada kan aroma papaya itu yang agak sedikit tajam Kemudian rasa yang itu manis Contoh lain misalnya kayak kunyit Hanya buah ya, termasuk umbi-umbian juga Nah, kalau kunyit itu biasanya warnanya itu lebih pekat kuning gitu Kuning hampir ke orange Kemudian aromanya juga lebih kuat Nah, yang bikin rasa kuat Aromanya tajam Itu adalah si sulfur ini Dan sulfur ini itu ada di pentolan korek api Jadi kalau ada yang bilang pentolan korek api itu bisa digunakan untuk meningkatkan rasa pedas pada cabai Emang benar gitu Kalau untuk caranya sendiri itu gampang banget Tinggal kalian tancapkan aja Itu sekitar 8-11 batang korek api Dengan pentolannya itu dimasukkan ke dalam tanah Kemudian kita tunggu sampai 1 mingguan ya Nanti itu dia akan meleleh atau nggak mencahaya Dan meresap ke media tanam kita Tapi menurut aku, trik korek api ini tuh hanya cocok untuk tanaman yang ada di pot Atau nggak di polybag kecil gitu ya Nggak bisa di tanaman yang di lahan luas Nah, kan seberapa sih ukuran belerang pada pentolan korek Sebanding dengan media tanam yang luas Jadi ini memang cocok di media tanam yang kecil-kecil tempatnya Misalnya di pot tadi atau nggak di polybag Nah, itu teman-teman penjelasan aku hari ini Semoga teman-teman paham ya Oke, makasih kalian udah nonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa